Halo guys, Assalamualaikum, BK Bare, bertemu lagi dengan channel Pawon Bapak E Di video ini aku mau memasak lagi guys, dari olahan terong guys Sangat mudah memasaknya, cocok banget bagi pecinta sayur terong Rasanya gak kalah dengan daging lho guys Agar paham cara memasaknya, simak videonya sampai selesai ya Ini bahan yang perlu kita siapkan membuat tumis terong saus tiram Ini guys, tolong dicatat ya Bumbunya sangat mudah dan sederhana Pertama-tama, kita potong terong menjadi beberapa bagian Potong sesuai selera Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kemudian, kita rendam terong ke dalam air garam Tujuannya adalah biar terong tidak menghitam saat kita menyiapkan bumbu-bumbunya Rendam terong kurang lebih 15 menit saja Selanjutnya, kita siapkan bawang merah Bawang putih Cabai merah besar dan tomat Kita blender Atau kalau kalian sanggup Bisa tiulek saja guys Ini aku blender supaya lebih cepat, tepat, dan akurat Selanjutnya, tumis bumbu PHU Kita tidak perlu tambah minyak loh guys Tadi kan sudah dikasih minyak Nah, kita aduk-aduk Kita tumis sampai bumbunya semerbak mewangi Tambahkan sedikit air Setelah itu Masukkan bumbu-bumbunya Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Satu sendok teh gula pasir Nah, kita aduk kembali Kita tumis kembali Agar bumbunya Saling menyatu Oh, harumnya guys Tambahkan juga Kurang lebih 4 lembar Daun ceruk Nah, kita tumis lagi Ini aku masaknya pakai cinta loh guys Tambahkan satu sendok makan saus tiram Ini yang bikin masakannya menjadi istimewa guys Tumis sampai bumbunya tercampur sempurna dan harum Selanjutnya, masukkan potongan terong Aduk sampai terong layu Dan tercampur dengan bumbunya Aduk terus guys Sampai terong Sedikit layu Nah, ini sepertinya sudah masak ini guys Terakhir Tambahkan daun kemangi secukupnya Kalau tidak suka Boleh kita skip Tapi aku suka banget Dengan daun kemangi loh guys Nah, tumis terong saus tiram Siap dihidangkan Ini enak banget loh guys Terong sangat baik Bagi kesehatan Karena terong banyak mengandung Vitamin dan zat besi Seperti kunci inggris Obeng, tang Bercanda loh guys Menu ini bisa sebagai pengganti Ikan atau daging guys Wah, kalian wajib coba Enak banget loh guys Apalagi dimakan dengan nasi hangat Nah, ini aku coba Rasa dengan nasi hangat guys Nah, aku juga gak sabar ini guys Coba aku mau rasa guys Embok guys Ini bener-bener enak guys Daging saja Rasanya kalah loh guys Oke guys Terima kasih sudah menonton Video channel Pawon Bapak E Sampai ketemu Di video-video masa lainnya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton